Kita ke informasi lain setelah diintai cukup lama, petugas BNNP Jambi membekuk dua pengedar ganja asal Aceh. Keduanya terpaksa ditembak karena melawan saat diamankan petugas. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi membekuk Dedi Aman dan Zainul, pengedar ganja asal Aceh Sabtu Siang. Keduanya diringkut saat sedang mengemas paket ganja di rumah persembunyiannya di kawasan pasir putih kota Jambi. Petugas juga terpaksa menembak kaki pelaku yang sudah lama diincar polisi ini karena melawan saat ditangkap. Barang bukti sembilan paket ganja seberat satu kilogram serta belasan paket ganja kecil siap edar turut diamankan polisi. Karena ada gerakan yang akan mungkin kelihatan melakukan perlawanan atau melarikan diri ya, sehingga kami terpaksa lakukan penembakan terhadap keduanya tersenaga ini. Informasinya dari Aceh, yang melalui medan dan terus dibawa ke Jambi. Untuk pengembangan kasus, kedua pelaku diperiksa secara intensif di kantor BBNP Jambi dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.